Lagi, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Oke Puji syukur kehadirat Allah SWT Dikarenakan rahmat dan topiknya lah Sehingga kita masih bisa masuk di pertemuan kedua materi terakhir kita yaitu bab 4 Tentang cerita rakyat Atau di sastra biasa disebut dengan hikayat Nah Untuk pertemuan kedua ini Sebelum kita masuk saya akan Mereview kembali materi Yang pernah kita bahas Yaitu Materi terakhir adalah ciri-ciri Atau karakteristik hikayat Nah Dimana pertemuan sebelumnya Kita telah membahas bahwa salah satu ciri Hikayat adalah adanya kemustahilan Mustahil maksudnya disini Ceritanya itu tidak masuk akal Susah untuk dinalar Namun Dalam ceritanya nanti kita akan bahas ada nilai-nilai yang bisa dipetik Ciri yang kedua Ciri yang kedua adalah kesaktian Maksudnya disini Tokoh Atau partisipan Atau orang yang terlibat Atau yang disebutkan dalam ceritanya itu punya Ilmu kesaktian Ya Yang dimasuk kesaktian Ya tidak semua orang bisa punya Entah apa itu kesaktiannya Ya silahkan Baca Salah satu Hikayat Boleh ada di buku Ataupun di internet Kemudian yang ketiga adalah anonim Maksudnya anonim disini Ya Kalau contoh yang di video pembelajaran Anonim itu diibaratkan kita masih jombloh Katanya Belum punya pacar Jadi anonim maksudnya disini Adalah Cerita ini tidak ditahu Siapa Penceritanya Siapa yang mengarang Cerita ini biasanya turun Kemurun Dari masyarakat Masyarakat mempercayai bahwa Cerita yang disampaikan adalah nyata Dan tidak ada yang Sengaja mengarang Ya Mengarang Tidak ditahu siapa yang mengarang Ke Empat Istana sentris Ya Maksudnya istana sentris Cerita yang berada dalam Hikayat itu Rata-rata Berada dalam lingkup Istana Atau Kerajaan Terus yang Tidak ada di buku Dijelaskan Tapi pernah dijelaskan Di materi sebelumnya Yang kelima yaitu Ceritanya berbingkai Ya Di dalam cerita itu Terdapat lagi Cerita Terus ada juga yang Keenam yaitu Bahasa Arkais Apa itu bahasa Arkais Nanti saya jelaskan Di buku tidak ada itu Bahasa Mungkin kamu susah Pahami Nanti kita akan temukan kok Oke Kita masuk ke material ini Yaitu Mengidentifikasi Nilai-nilai Dalam Hikayat Nilai-nilai yang dimaksud Disini Ini bukan nilai Dalam bentuk Angka ya Karena Mengatakan nilai Jadi bukan nilai Dalam bentuk Angka pak Berapa nilai Ulangan harian Tiga aku Bukan nilai yang begitu Yang dimaksud ya Tapi Nilai-nilai Kehidupan Oke Nah coba Nur Hasan ini bisa baca Kerjaan tiga Supaya ada feedback Mengidentifikasi Nilai-nilai Dalam Hikayat Hikayat Banyak memiliki Nilai kehidupan Nilai-nilai Kehidupan tersebut Dapat Berupa nilai Religius Agama Moral Bunya Sosial Edukasi Pendidikan Dan estetika Keindahan Perhatikan Contoh Analisis Nilai yang terdapat Dalam Hikayat Indera Bangsawab Berikut Indera Bangsawan Nilai Religius Oke Terima kasih Cukup sampai disitu Saya jelaskan dulu Terima kasih Nur Hasan ini Sudah membacakan Jadi Nilai Kehidupan Nilai bukan dalam Bentuk angka ya Maksudnya disini Nilai dalam Kehidupan Yang pertama Adalah Nilai Religius Religius Itu Berbicara Tentang Religius Berbicara Tentang Keagamaan Bukan Hanya Agama Islam Bukan Hanya Agama Kristen Nah Semua Agama Yang Terkait Dalam Cerita Itu Masuk Kategori Nilai Religius Nah Salah Satu Contohnya Adalah Di Hikayat Inderabangsawan Itu Ada Kalimat Maka Pada Suatu Hari Ia pun Menyuruh Orang Membaca Doa Kunud Dan Sedekah Kepada Fakir Dan Miski Kalau kita Merujud Pada Doa Berarti Kita Berdoa Kepada Sang Pencipta Kalau kita Lihat disini Doa Kunud Berarti Ini Doa Orang Islam Atau Doa Yang Ada Dalam Agama Islam Nah Konsepnya Ya Artinya Memohon Kepada Tuhan Dengan Berdoa Dan Bersedekah Agar Dimudahkan Urusannya Nah Kemudian Pasrak Ini Maka Ia pun Menyerahkan Dirinya Kepada Allah Ini Sudah Jelas Religius Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Berjalan Dengan Sekuat Kuatnya Nah Ini Kalau Konsepnya Pasrah Kepada Tuhan Setelah Berusaha Ini Artinya Kalau Dalam Agama Tawakal Pasrah Kepada Tuhan Setelah Berusaha Nah Nilai Berikutnya Ada yang Dimasuk Dengan Nilai Sosial Ya Tau Sosial Tau Media Sosial Jadi Kalau Namanya Saja Media Sosial Itu Kalau Media Sosial Apa Yang Bisa Kita Bagi Untuk Teks Video Jadi Kalau Kita Mengupload Di Media Sosial Itu Bukan Semua Teman Tak Miliknya Video Karena Dia Bisa Lihat Tidak Melihat Perbedaan Status Sosial Kalau Status Yang Masuk Disini Adalah Jabatan Sikembar Menolak Sikembar Menolak Dengan Mengatakan Bahwa Dia adalah Hamba Yang Hina Tetapi Tuan Putri Menerimanya Dengan Senang Hati Tuan Putrinya Tidak Memandang Siapa Tidak Melihat Status Meskipun Dia Hamba Maksudnya Hamba Adalah Ibaratnya Pembantu Rumah Tangga Tuan Putri Tetap Menerimanya Dengan Senang Hati Ada Lagi Di Kalimat Dengan Segera Syahperi Mengeluarkan Dayan Dayan Itu Tak Kalau Garuda Itu Datang Garuda Itu Dibunuh Nah Kalau Artinya Ini Membantu Orang Yang Berada Dalam Posisi Kesulitan Kalau Ceritanya Disini Ada Putri Yang Ditangkap Oleh Raksasa Siapa Yang Menolongnya Si Indra Itu Tadi Membantu Orang Yang Berada Dalam Posisi Kesulitan Tadi Agama Sosial Nah Kemudian Budaya Nah Apakah Yang Dimasuk Dengan Budaya Budaya Itu Biasa Kalau Kegiatan Rutin Budayanya Kita Kalau Kamu Budayanya Di Sekolah Setiap Jam Istirahat Ke kantin Itu Budaya Kegiatan Rutin Yang Kamu Lakukan Namun Kalau Disini Budaya Yang Dimaksud Adalah Kegiatan Rutin Yang Dilakukan Dalam Lingkup Mungkin Dalam Lingkup Kerajaan Contoh Maka Baginda Pung Bimbang Ini Yang Dimaksud Dengan Bahasa Arkais Kenapa Lain-lain Bahasanya Bahasa Arkais Nanti Apa Bahasa Arkais Maka Baginda Pung Bimbang Tidak Tahu Siapa Yang Patut Dirayakan Dalam Negeri Karena Anaknya Kedua Orang Itu Sama-sama Gak Ada Nah Disini Ada Perayaan Budaya Dalam Negeri Dalam Kerajaan Kalau Baginda Pun Mencari Muslihat Muslihat Ini Bahasa Arkais Mencari Petunjuk Ia Menceritakan Kepada Kedua Anaknya Bahwa Ia Bermimpi Bertemu Dengan Seorang Pemuda Yang Berkata Kepadanya Barang Siapa Yang Dapat Mencari Bulu Perindu Apa Itu Bulu Perindu Silahkan Baca Di Ketnya Yang Dipegang Ialah Yang Patut Menjadi Raja Di Dalam Negeri Nah Jadi Ini Budayanya Bahwa Siapa Yang Mempunyai Bulu Perindu Yang Berhasil Mendapatkan Bulu Perindu Maka Itulah Yang Berhak Menjadi Raja Itu Budayanya Di Hikayat Indra Bangsawan Bahwa Calon Raja Yang Berhasil Mendapatkan Bulu Perindu Maka Itulah Yang Berhak Menjadi Raja Raja Ditunjuk Berdasarkan Keturunan Dan Raja Yang Memiliki Putra Lebih Dari Satu Selalu Mencari Tahu Siapa Yang Paling Gagah Dan Pantas Menjadi Penggantinya Kalau Disini Yang Pantas Menjadi Pengganti Raja Adalah Putra Yang Berhasil Mendapatkan Bulu Perindu Oke Nah Berikutnya Adalah Nilai Moral Moral Itu Berhubungan Dengan Sifat Kalau Tadi Ini Budaya Ini Sosial Nah Sekarang Itu Terkait Dengan Moral Moralnya Bobrok Sifatnya Bobrok Nah Disini Ini Masih Bahasa Arkais Hatta Datanglah Sembilan Orang Anak Raja Minta Susu Kambing Yang Disangkanya Susu Harimau Beranak Muda Itu Nah Ini Tidak Mau Bekerja Keras Untuk Mendapatkan Sesuatu Disini Datang Meminta Susu Tanpa Mau Bekerja Susu Kambing Disangkanya Susu Harimau Nah Tidak Mau Bekerja Keras Berarti Ini Moralnya Sifatnya Malas Nah Berikutnya Disini Indra Bangsawan Berkata Susu Itu Akan Dijual Dan Hanya Akan Diberikan Kepada Orang Yang Menyediakan Pahanya Di Selit Besi Hangat Kalau Ini Memperdaya Orang Yang Tidak Berusaha Memperbudak Ini Suruh Kerja Orang Tanpa Memberikan Gaji Nah Kemudian Nilai Edukasi Atau Pendidikan Disini Maka Ananda Baginda Yang Dua Orang Itu Pun Sampailah Usia 7 Tahun Dan Dikitahkan Atau Diperintahkan Pergi Mengaji Kepada Mualim Suruh Fian Sesudah Tahuk Mengaji Mereka Dititah Pula Mengaji Kitab Kutuh Fiki Hingga Sarap Tafsir Sekalian Diketahuinya Nah Berarti Ini Menyuruh Untuk Belajar Agama Ini Konsepnya Kewajiban Belajar Ilmu Agama Sejak Usia Kecil Berarti Dia Masuk Dalam Kategori Edukasi Nah Ada Juga Tadi Estetika Ya Kalau Bercerita Tentang Kehindaan Alam Di Cerita Hikayat Ya Misalnya Dalam Kalimatnya Itu Yang Bercerita Tentang Estetika Misalnya Maka Naiklah Ke Puncak Bukit Calong Raja Indra Bangsawan Dimana Bukit Itu Terdapat Air Terjun Yang Sangat Menakjubkan Sesampai Di Air Terjun Maka Calong Raja Pun Indra Bangsawan Membersihkan Dirinya Dan Menikmati Sejuknya Air Terjun Yang Berada Di Bukit Itu Contoh Kalau Bercerita Tentang Di Bukit Tidak Ada Estetika Atau Keindahan Ini Yang saya Certakan Tadi Itu Adalah Keindahan Alam Di Buku Tidak Dikas Contoh Nah Sekarang Jadi Sebelum Kita Lanjut Saya Ulain Kembali Nilai-nilai Dalam Hikayat Itu Ada Lima Agama Moral Budaya Sosial Edukasi Ada Lima Tadi Ada Di Buku Dan Yang Ditambah Ini Estetika Tentang Keindahan Ingat Bukan Cuma Alam Yang Indah Kalau Menceritakan Kecantikan Menceritakan Kecantikannya Samputri Berarti Itu Masuk Kedalam Estetika Nah Sekarang Kita Akan Kembangkan Makna Kalau Kemarin Itu Makna Ada Berapa Makna Tadi Yang Awal-awal Saya Jelaskan Isi Yang Kita Mengembangkan Ini Pertama Yang Lalu Adalah Isi Bagaimana Kita Mengembangkan Isinya Apakah Isinya Masih Sesuai Dengan Keadaan Sekarang Kemudian Nilai Yang Baru Saya Jelaskan Tadi Oke Anugerah Bisa Dengar Suara Saya Anugerah 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 Almi Oke Tengriwaja Bisa Dengar Suara Saya Bisa Pak Silahkan Baca Bagian B B B Mengembangkan Makna Isi Dan Nilai Hikayat Setelah Mempelajari Materi Ini Kamu Diharapkan Mampu Satu Mengidentifikasi Nilai-nilai Dalam Hikayat Yang Masih Sesuai Dengan Kehidupan Saat Ini Dua Menjelaskan Kesesuai Nilai-nilai Dalam Hikayat Dengan Kehidupan Saat Ini Dengan Menggunakan Teks Eksposisi Oke Terima kasih Nah Disini Tadi kan Kita Berbicara Tentang Nilai Nilai-nilai Itu ada Enam Ya Dimulai Tadi Dari Agama Sosial Dan Diakhiri Tadi Dengan Estetika Nah Disini Kita Ingin Membandingkan Ini kan Hikayat Cerita Rakyat Cerita Yang Lama Apakah Cerita Rakyat Ini Masih Nilai-nilai-nilainya Itu masih Ada hubungannya Atau masih Berlaku Dengan Kehidupan Kita Saat Sekarang Ini Apakah Masih Ada yang Berlaku Atau mungkin Sudah tidak Ada yang Berlaku Ya Oke Masih Di Hikayat Pindera Bangsawan Nah Nah Ini Contoh Nilai Budaya Ya Ya Konsepnya Terdapat Nilai Budaya Yaitu Mencari Menantu Melalui Syembah Sayembah Atau Lombah Nilai Ini Tidak Sesuai Lagi Dengan Kehidupan Saat Ini Misalnya Saya Mau Menikah Dengan Misalnya Putri Raja Yang Nami Putri Raja Saya Sebutkan Saya Saya Ingin Menikah Dengan Seseorang Di Sidrap Untuk Menikahinya Itu Ternyata Bukan Cuma Saya Ada Juga Orang Lain Yang Mau Maka Diadakan Sayembah Atau Lombah Untuk Mendapatkan Gadis Tersebut Apakah Masih Ada Seperti Itu Kalau Mau Dimikahi Berlomba Lomba Dulu Orang Tidak Ada Halo Tidak Ada Sekarang Kalau Dulu Di Kehidupan Kerajaan Ya Mungkin Masih Ada Kita Lihat Lagi Terdapat Nilai Didaktis Yaitu Kewajiban Untuk Mempelajari Berbagai Bidang Ilmu Agama Maupun Ilmu Dunia Ya Nilai Ini Didaktis Ini Nilai Pendidikan Ya Didaktis Ini Masih Sesuai Dengan Kehidupan Saat Sama Dengan Kegiatan Yang Kita Lakukan Sekarang Kenapa Kalian Belajar Bahasa Indonesia Ya Untuk Mengetahui Perkembangan Bahasa Indonesia Baik Dari Sastranya Fisinya Tekstnya Cerpennya Ya Mungkin Di kemudian Hari Kelak Ya Bisa Berguna Ya Mungkin Jadi Guru Bahasa Indonesia Mungkin Jadi Penerjama Bahasa Indonesia Mungkin Jadi Gaib Oke Ini ya Masih Sesuai Kalian Kalian Ini Tadi Nilai Budayanya Tidak Nilai Edukasinya Masih Oke Oke Adukra Masih Bisa Dengar Suara Saya Bilih Rami Yang Membaca Kegiatan Dua Ya Pak Ya Itu Gila Menjelaskan Menjelaskan Kesuaian Nilai Nilai Dan Hikmat Dan Kehidupan Saat Ini Dalam Tek Eksposisi Pada Bagian Terdahulu Kamu Sudah Mempelajari Tek Eksposisi Yaitu Tek Yang Digunakan Untuk Menyampaikan Suatu Pendapat Disertai Dengan Argumen Yang Menduk Dalam Bagian Ini Kamu Akan Belajar Menjelaskan Kesusuaian Nilai Nilai Dalam Hikmat Dengan Kehidupan Saat Ini Dengan Menggunakan Tek Eksposisi Kamu Dapat Menggunakan Nilai Nilai Yang Telah Kamu Identifikasi Dalam Kegiatan Membelajar Sebelumnya Perhatikan Contoh Berikut Ini Oke Nah Perhatikan Pada Pada Bap Dua Kita Sudah Belajar Tentang Tekst Eksposisi Bagaimana Syaratnya Atau Strukturnya Tekst Eksposisi Yaitu Pertama Ada Alasan Argumentasi Kemudian Ada Rekomendasi Kemudian Yang Terakhir Ada Bagian Apa Lagi Itu Penutupnya Jadi Saya Ulangi Ada Rekomendasi Ada Argumentasinya Kemudian Ada Koda Atau Bagian Penutup Nah Sekarang Kalau Kita Sudah Dapat Salah Satu Unsur Yang Masih Sesuai Dengan Kehidupan Saat Ini Maka Kita Disuruh Membuat Sebuah Wacana Teks Eksposisi Itu Kemauannya Bunyi Buku Tapi Kita Tidak Usah Yang Penting Sudah Tahu Bahwa Nilai-nilai Dalam Hikayat Meskipun Itu Cerita Zaman Dulu Zaman Old Bukan Zaman Nos Ternyata Nilai Yang Ada Di Dalam Cerita Itu Nilai-nilainya Tadi Ada 6 Masih Ada Yang Ternyata Berfungsi Seperti Kehidupan Saat Ini Ya Kalau Sudah Ditemukan Kita Disuruh Membuatkan Sebuah Karangan Teks Eksposisi Nah Yang mana Contohnya Tadi Nilai Dalam Hikayat Nilai Didaktis Atau Pendidikan Edukasi Yaitu Kewajiban Untuk Mempelajari Berbagai Ilmu Baik Ilmu Agama Maupun Ilmu Dunia Nah Apa Betul Masih Sesuai Dengan Saat Ini Ya Hingga Saat Ini Kewajiban Menuntut Ilmu Baik Ilmu Umum Agama Masih Sangat Relepan Kemudian Dibuatkanlah Sebuah Contoh Paragraph Text Eksposisi Seperti ini Ya Ya Begitu Maksudnya Yang ada Di Dalam Buku Nah Itu pertemuan Berikutnya Kita masuk Kediri Membandingkan Nilai Dalam Ikayat Dengan Cerpen Oke Ada yang Ingin Ditanyakan Ada yang Ingin Ditanyakan Kita Masih Berlima Jadi Kesimpulannya Hari ini Jadi Saya Simpulkan Kita Berbicara Tentang Nilai Nilai Yang ada Di dalam Ikayat Ternyata Masih Ada Yang Sesuai Dan Ada Juga Yang Tidak Sesuai Ya Kelimanya Tadi Itu Sudah Kita Bahas Mulai Dari Religius Atau Agama Kemudian Berpindah Kosoial Lanjut Ke Budaya Dan Moral Diakhiri Dengan Nilai Edu Kasi Oke Kalau Moral Berbicara Tentang Sifat Kalau Edukasi Berbicara Tentang Pendidikan Kalau Budaya Berbicara Tentang Kebudayaan Yang Berlaku Pada Cerita Kalau Sosial Namanya Juga Sosial Senang Berbagi Status Sosial Kalau Disini Adalah Jabatan Tidak Memandang Status Sosial Kemudian Yang Pertama Tadi Adalah Nilai Religius Atau Agama Oke Ada Yang Ingin Ditanyakan Jadi Perhatikan Untuk Tugas Bab Satu Dua Dan Tiga Tidak Usah Dikirim Di Poh Cukup Siap Kumpul Yang Ada Di Dalam Plastik Tolong Kalau Mau Ke Sekolah Kumpul Tolong Saya Dikabari Kalaupun Ingin Saya Jemput Di Rumah Saya Di WA Saya Tinggal Di Sini Dekat Nagoya Fly Ada Itu Rumah Warna Biru Di Rumah Pak TWA Kalau Mau Datang Ambil Saya Siap Datang Karena Saya Dalam Kota Juga Tinggal Ya Oke Kalau Tidak Ada Silahkan Nyalakan Kameranya Untuk Saya Absorbi Oke Silahkan Di Kalau Mau Ditutup Kameranya Boleh Yang Penting Dinyalakan Saya Biar Namanya Kelihatan Oke Sudah Ya Reski Reski Oh ada Reski Ternyata Reski Main Aki Oh Reski Oke Saya SC Ya Oke Sudah Sudah Ya Dengan Ucapan Alhamdulillah Hirabdil Alamin Pertemuan Keberapa Ini 29 Pertemuan Ke 20 29 29 29 Saya Katakan Sudah Selesai Terima kasih Kehadirannya Saya harap Di pertemuan-pertemuan Berikutnya Kalian Masih Bisa Hadir Terima kasih Sekali Lagi Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh